Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, pada episode kali ini Sudah bersama dengan saya Teman Kongko BB69 Yakni Mas Aska Apa kabar nih? Annyong 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 aseo Anggel nih Nama Aska Lu semuanya Jadi nama Aska itu Jadi disebutnya apa tuh ya Kalau disana ya? Tetap Aska? Azuka Oh Azuka Jadi mirip-mirip kayak Jepang juga Ya, mirip-mirip Gak bisa nyambung antara konsonan Oke Nah, ini serial ini kan jumlahnya 8 episode Terus ceritanya kurang lebih mengenai seorang remaja putri Yang bernama Yu Ji Woo Yang diperankan oleh ini Oleh aktris yang sempat dibenci sejuta umat nih Han So Hee ya Nah, disana itu dia memerankan sebagai putri Yang menyaksikan pembunuhan daripada ayahnya sendiri Nah, terus abis itu kan karena kasusnya tidak terpencakan sama sekali Akhirnya dia mendatangi bos kartel narkoba Yang juga merupakan teman daripada sang ayah nih Tokonya ini disebutkan bernama Choi Mujin Yang diperankan oleh Park Hisun Nah, sejak kala itu tuh Hidupnya itu peranahan Namun pasti berubah Gimana Mas Azuka Waktu menonton serial ini Ada pengalaman apa nih? Oh, limited series baru dari Netflix Karena ini beda dari K-drama biasanya Yang 16 episode Tiap minggu rilis Ini 8 episode langsung digelontorkan kan Jadi ketika hari itu tayang Tidak bisa disayangkan untuk Ah, nanti aja Besok udah lagi dah gitu Kayaknya langsung di jebret aja Satu seri sampai kelar Dan tidak menyesal sama sekali Karena petualangannya cukup menyenangkan Semacam ada John Wick-John Wick-nya juga ya Tapi versi perempuan dan kultur Korea juga kental disitu Revenge story Yang mungkin dirasa banyak orang ya generik Tapi ada kemasan Koreannya Dan nilai plusnya adalah Hans Sohee Yang eksplorasi actingnya semakin matang lagi gitu Dan menyenangkan melihat jalan cerita dari si Jiwoo Seorang mata-mata gitu lah ya Kalau dulu pada benci si Hans Sohee Pada pengen istri Gampar juga dari orang nih ya Plakor segala-galanya Sekarang masih berani gak loh Gampar nih ya Kalau ngeliat ini Atau istri misalkan suaminya ini Main api sama ini Istri udah lah terserah lah Semoga kena karma deh Mungkin deh kekerasan rumah tangga Dari justru pelakornya yang mukulin suaminya gitu Kayaknya udah lah Sah-sahajalah mau jadi pelakor Atau mau jadi orang yang dibodoh-bodohin FWB-an gitu kan Di Nevertheless gitu kayaknya Gak berani deh Kita bodoh-bodohin dia lagi gitu Jadi puas-puasinnya kemarin tuh Nah kalian nih udah puas nih ya Yang bodoh-bodohin saya Bicu saya nih Sekarang nih Lihat nih Tadi betul sih kata mas itu Yang pertama itu Ini cukup menarik nih Dimana Hans Sohee ini Hans Sohee ini Mengeksplor berani nih Dari tiap karakter ini Dari tiga serial ini kan berbeda-beda nih Dan dia menurut saya sih ya cukup berani Dan tadi mas Aska sendiri bilang Cukup sukses ya Dengan tiga karakter itu berbeda ya At least bisa melihat Hans Sohee Dengan wajah yang berbeda-beda gitu Gak stereotyping wanita pelakor Atau wanita biasa aja gitu Ternyata dia punya power gitu Dan tadi itu ya Sama seperti mas bilang Karena ini Misalnya langsung dirilis semua Istilahnya otomatis ini Membuat penasaran sih Dan kalau saya pribadi itu Dibagi dua hari sih Jadi dua episode pertama Kemarin Habis itu Episode selanjutnya itu Keesokan harinya Dilanjut seperti itu Nah dari segi cerita Menurut mas Aska Gimana mas Aska? Segi cerita ini Lumayan komplit ya Karena gak tiba-tiba Si Hans Sohee tiba-tiba Jadi seseorang yang badass gitu Tapi kita lihat backstory-nya Dimana dia masih anak SMA Masih murung gitu kan Dengan backstory Dia tuh sebenarnya butuh kasih sayang Seorang ayah gitu Jadi overall emang ini kisah Ayah dan anak gitu Dead and doctor relationship Yang kuat dan Sebenarnya gak akrab Tapi sama-sama geng sih ini Pengen deket Pengen dikasih sayangi gitu Tapi ternyata ayahnya terlalu sibuk Bahkan ayahnya yang Kalau mau spoiler langsung Ayahnya sebenarnya yang punya profesi A Ternyata Dia tuh taunya yaudah Keluyuran aja Cuman gak jelas rabutan gitu kan Terus kemudian dia mati di depannya Dan itu kan jadi sebuah Tolak ukur Gaya hidupnya mulai berubah Cara hidupnya dia juga mulai berubah gitu Dimana dia bisa Berapa ya Hidup dengan penuh belas dendam Dan Banyak yang memanipulasi Si Kelakuannya dia gitu Termasuk Sahabat dekat ayahnya ini nanti Yang kayak dimanipulasi Oh kita manfaatin aja Bas dendamnya Untuk Semacam kontroversi Atau Jadi konspirasi gitu Jadi persatuan antara geng Kan dia sebenarnya gak tau apa-apa Dia anak polos yang Cuma dendam Murni pengen cari pembunuh ayahnya gitu Tapi Karena itu Sesimpel itu pun Plotnya bisa berkembang Sampai Sekompleks itu Itu yang oke Konspirasi Tapi untungnya Tidak membuat kita Konstipasi Mantap Makanya apa kayak kontroversi Tetap nyambung Oke oke Nah Kalau dari segi cerita nih Dari Mas Aska sendiri nih Udah ngeduga belum Misalnya endingnya nih Pasti sih inilah Pasti kayak gini lah Nah Itu mungkin Karena Kita ya Yang apa aja kita Mungkin terlalu sering Nonton film kan Jadi selalu Banding-bandingkan gitu kan Ya itu Mungkin kesannya Ah ini Revenge story Generic juga nih Bakalan Lumayan keras Gitu Perjuangannya dia Tapi Gak perlu Membayangkan ekspektasi Atau apa sih Yaudah Kita nikmati Perjalanan dia Dan ternyata Banyak plot-plot yang Ya Ala-ala Korea Lah gitu Drakor-drakor yang Dibikin Dililit-lilit Tapi ternyata nyambung juga Satu persatu Kita Oh ternyata mereka Relate satu sama lain Itu yang menarik Dan semua karakter itu Selalu dianggap Penting Di semua drama Korea Atau seri Korea gitu Jadi jangan remehkan Satu nama karakter Atau satu karakter Kecil aja Contohnya misalkan Ajudannya si pamannya ini Jangan anggap dia Cuma ajudan yang Iya-iya gitu Nanti di endingnya Akan seperti apa Kita harus nonton lagi Atau apa gitu Jadi semuanya harus Dikulik Dan semua karakter Selalu punya Peran yang besar Nah itu tipikal Film Korea ya Dalam nanti karakter Yang muncul itu Harus diperhatikan Kemungkinan besar Nanti di belakang Pasti akan muncul lagi Nah kalau saya pribadi ini Mungkin karena Udah sering nonton Nonton film-film lain juga Ini saya udah bisa menduga Wah ini pasti mirip Ini kayak gini nih Ini pasti nanti kayak gini nih Tapi istilahnya Entah kenapa Film ini walaupun kita tau nih Endingnya bakalan kayak Kita tau lah Ending ini Secara gari besar nih Akan seperti ini Tapi film ini Di eksekusi Dan dibalut ini Dengan cukup menarik Dan cukup pas nih Dalam arti Drama-drama yang gak perlu pun Kayaknya gak dimasukkan nih Isaya yang menye-menye Ataupun yang buat Isaya Wah ini nih Ngapain bikin 8 nih Kita bikin 16 aja lah Seperti biasa Itu kan diperpanjang Diperpanjang Ternyata ini Seolah-olah ini Ya udah Pemangkasan waktunya pun Isaya Dari berapa tahun itu pun Gak usah dibuat Panjang-panjang sama mereka Karena mungkin bagi mereka itu Gak perlu Dalam arti Ataupun Isaya Oh ini ada benih-benih cinta Yang gimana Isaya yang biasa-biasa Mendayu-dayu Itu Kayaknya gak dikasih kesempatan Disini ya Isaya hanya Hanya sekilas aja Nah itu dia Ini yang cukup menurut saya Ini cukup menarik Dari cerita Atau film ini Adalah Walaupun kita tau nih Isaya kita sudah menduga nih Tapi kita bisa Kenapa ini Kita terhipnotis Karena kita mau tau Cara-cara dia itu Menyelesaikannya Seperti apa Bener-bener Jadi kayak Bener kayak Project ini Bukan project yang Mencari iklan Banyak gitu Dengan banyaknya episode Tapi yaudah Mereka idealis Dengan Gak Seris ini cuma 8 episode Story-nya Udah cukup Compact Dan kelihatannya Problem solvingnya juga Wah Cukup pas lah Dengan 8 episode gitu Gak perlu dilanggung-langgungin Dan banyak karakter juga Yang bisa kita Pahami dan reveal lah Satu persatu Oh Ternyata karakter ini Backstore-nya begini Kasus misterinya pun Kalau misalkan kita terlalu lama Mungkin kita terlalu lelah ya Untuk gimana nanti Tarik benang merahnya Dari episode pertama lagi gitu Dari episode pertama kan Sebenarnya Udah banyak Planting-planting Informasi Yang mungkin akan direveal Oh Ternyata Si ini ini Oh kenapa Si kepala polisinya Setelah pembunuhan Dia Jenguk Anaknya lagi Gitu kan Itu kan Kita jadi banyak Tanya Ini siapa yang bunuh Gitu Makanya kalau ini terlalu panjang Dan akan Melo-melo lagi Atau Mungkin Nekatnya terlalu Ada unsur komediknya Contohnya gitu Itu Maka Fail sih Jadi emang Kayak Noir gitu Kayak Kelam aja gitu Konsisten disitu Malah Bagus Dapet lah Misteri Dan Konflik-konfliknya Gitu lah Setuju Jadi maksudnya disini Juga gak dipaksakan Ada komedi Dalam arti Gak ada Biasanya kan Kadang-kadang kan Ada Oh ini detektifnya Temennya ini Ada yang buat Bahan lucu-lucuan Ini kayaknya Bagusnya ini Enggak ya Gak Mungkin Lucunya lucu Miris aja Mungkin Dark komedi Dikit lah ya Waktu asrama Ketika dia Underestimate Sama para Lelakinya Para cowok-cowok Itu kan mungkin Ya ada lah Lucu-lucuan Yang bikin Kayak ya Dark komedi lah Kesannya kan Bukan sesuatu Yang ketawa Kalau miris aja Terus sama tadi itu Gak dipanjang-panjangin Jangan sampai Nanti tiba-tiba bilang Apakah ada pengkhianat Tiku polisian Tunggu episode selanjutnya Terus episode selanjutnya Apakah dia benar-benar jahat Atau tidak Tunggu Panjang 16 episode Iya Iya Tadi kan ngomongin soal karakter nih Kira-kira ada karakter yang Menarik gak nih Bagi Mas Asuka nih Kan disini kan ada si Choi Moojin Ada si Jiwoo Ada si Pildo Terus ada si Apa Si Gangje itu Yang bikin Gergit Itu ya Atau bapaknya itu Si Donghun Ada yang ini Menarik gak Kalau di hati Mas Asuka Kalau di hati sih Jelas Han Sohi ya Jiwoo ya Itu emang Nilai plusnya Kalau ditanyain Satu alasan utama Kenapa Pengen Nonton series ini Yaudah Gak salah lagi lah Han Sohi adalah Alasan utamanya Tapi ketika Ngelihat ini Ada karakter yang menarik Mungkin ya Partnernya dia ya Si Pildo Pildo ini yang Karakternya berkembang Yang mulai Awalnya Dia Lumayan mencurigai Dengan tingkah lakunya Bahkan konfliknya Naik ketika mereka Saling bertengkar juga Saling mencurigai Dan waktu pake helm Si Jiwoo nya Itu kan dia Gak ngerti sama sekali Gitu Dan Sempat Kepikiran Kalau si Pildo lah Pelakunya gitu Jadi Hal-hal Asumsi-asumsi Yang berkembang itu Bisa merata Ke semua pelaku aja Ke semua karakter Bisa ada kemungkinan Untuk Si pembunuh ayahnya aja Gitu Karena sempat di reveal Ini pelakunya Dari polisi Nah gitu kan Wow Ini berarti Siapa Pildo kah Atau kepala polisinya kah Itu kan penuh Banyak teori yang berkembang Kalau kita nontonnya Setengah-setengah Gitu Makanya kita harus nonton Sampai akhir Karena Gak mau penasaran Gitu Pildo pun D&D nya Dengan Love relationship nya Yang berkembang pun Ya jadi Suatu yang Klimaks lah Dan berakhirnya pun Ya Klimaks nanti Klimaks sih Tapi Emang itu Hal yang Harus dilakukan Sama script writer nya Ya It's okay So Pildo sama Han Sohi Ya sebenernya sih Selain itu juga ada Ada Karakter si Apa Jung Taiju ya Yang isinya yang tadi itu Yang tanda kutip Kesannya itu Bodyguard ya Ternyata itu Ternyata itu Mereka itu Bersahabat bertiga ya Dan lebih dalam lagi Nah gak tau nih Dia itu setia Karena apa Segala macem Apakah udah isinya Jadi kakak adik Tanda kutip ya Ataupun Kita kan sempat Misalnya Guruan Kita kan sempat Dibawa curiga nih Si Taiju ini Berhianat Apa enggak nih Seperti itu Seperti itu Ini menarik sih Terus apalagi juga Yang si itu Gangjai itu Itu juga Cukup Oke sih Menurut saya sih Dalam arti Dimana Kenapa Bahkan deep juga Si Gangjai Waktu SMA Dia direkrut Sama trio ini Diceritakan ulang lagi Jadi Selalu ada korelasinya Ya Emang Tiga orang nih Yang saksi Pertama lah Ngelihat Gangjai itu Sebelum masuk Ke gengnya ini kan Yaudah Anak cupu SMA Yang Pengen banget Masuk geng Pengen bersinar Emang bersinar Punya potensi Cuman Punya power Ya Langsung disalahgunakan Dan si omnya Itulah yang Akhirnya Lumayan stand out Dengan Akhirnya ya Sama si Han Sohi kan Si pamannya itu Siapa namanya lupa Si Choi Mujin Ya Choi Mujin Aduh Karena udah 2 minggu Nggak nonton Nggak nonton Kenal karakter lewat Ya Choi Mujin Choi Mujin Iya Iya Sebenernya sih Cukup menggambarkan sih Gangjai ini Cukup menarik sih Menggambarkan dimana Kalau Dari kekecewaan Istilahnya Istilahnya dia merasa Ya kecewa banget lah Dalam arti apalagi kan Sama Istilahnya sama Orang yang dia Teladani nih Si Mujin itu kan Orang yang dia teladani Sampai di Istilahnya di usir-usir pun Dia yang terakhir itu kan Tetap berlutut kan Dalam arti untuk Mohon Mau masuk nih Gue mau masuk ke Geng lu istilahnya Si Mujin pun Si Mujin pun ternyata itu Pas di awal itu Sempat ngomong Padahal gue ini nih Punya Istilahnya udah melihat Potensi lu Seperti itu Dan akhirnya Ternyata itu Si Gangjai itu Emang cukup Beranja karirnya sih Dengan sendiri ya Seperti itu sih Dari Mas Jawan Karakter yang menurut Mas Jawan oke Apa tuh Siapa Karakter Tadi itu yang saya bilang Itu nama Saya sih lebih Cukup tertarik Harusnya itu Si Gangjai itu Bisa lebih dalam lagi sih Cuman sama si Taiju Karena kan si Jiwu kan Diambil sama Mas As Nanti berantem sama kita Kita berantem nanti Mungkin Karena case utamanya Sebenarnya kan Han Sohi sama yang Pemeran si Parkinson Choy Mujin ya Choy Mujin ya Gimana pendapat Mas Jawan Sorry tanya balik Tapi kayaknya kita perlu Diskusi sama karakter Si Choy Mujin ini deh Oke Dia juga Sebenarnya gak salah-salah amat Dia hanya punya Kekuasa lebih dan Belangsakan aja Kelakuannya gitu Oke Mengenai Choy Mujin Apatah Ini langsung ke Spoiler aja ya Nah Apakah si Choy Mujin itu Bersalah Tindakannya Yang dia lakukan Menurut saya Tidak Karena dalam arti kan Dia kan sampai sempat ngomong Ini kenapa sih Gue ini setia loh Ke orang-orang Tapi kenapa gue yang selalu Dihianati oleh Orang-orang Dia itu gak salah Oke kita gak ngomong Apakah dia orang baik Atau orang jahat Apakah dia kartel Atau bukan Oke kita gak ngomong Itu salah Tapi dalam arti Atas tindakan yang dia lakukan Segala eksekusi yang dia lakukan Kepada Kepala pabrik Yang Yang digas Di mobil Segala macam Itu menurut saya Itu tindakan Tidak salah Karena dia dihianati Siapa yang gak mau Siapa yang mau Dihianati oleh Orang-orang kepercayaan Gak ada Gak ada yang mau Dan mereka itu Dipelihara oleh dia loh Dalam arti mereka itu Dibesarkan Mereka itu dibesarkan Oleh dia juga Dalam arti pabrik Segala macam Tapi misalkan Kalau dihianati Ya istilahnya Tadi kata si Taiju itu Dia akan Eksekusi sendiri Di hadapan Di hadapan mukanya Jadi menurut saya itu Choi Moo Jin itu Seorang yang Mempunyai Nilai-nilai Tinggi Yang dalam arti Secara sifat Sebenarnya Dia gak nekoneka Bukan karena iri hati Habis itu Wah ini Gangnya menjadi besar nih Kita hantam Enggak Enggak sih Kalau disini nih Menurut saya nih ya Menurut saya disini Tapi ya Itu sih Salah satu Pelemahannya adalah Dia cukup sombong sih Dalam arti Cukup meremehkan sih Jadi ya Istilahnya Lengah Sombong Arogan sama dia Terlalu overpower Dengan kuasa Sebagai ketua organisasi Tapi Ketika ketemu Jiwoo Kan dia mulai berubah Sebenarnya dia Dihianati pertama kali Kan oleh Si ayahnya Jiwoo Gitu Mungkin dari situ Dia udah mulai Ada trust issue juga Dan akhirnya Sama ajudannya Di endingnya pun Dia dihianati lagi Ya Kita kayak memaklumi Gimana Sekejinya itu Dan dia Sebenarnya pengen mati Bunuh diri aja Sebenarnya kan Karena dia udah ngerasa Gak ada yang bisa dipercaya nih Gitu kan Dan akhirnya Dia ngerasa Oke Bakalan mati sih Tapi yang Berhak membunuh ya Cuman Jiwoo Seseorang Itu aja Statement dia Sebagai seorang Yang selalu dihianati Dia memilih jalan Oke Last fight ya Emang sama Jiwoo Orang yang dia Build dari awal Yang emang dia Dari gembel lah Ibaratnya Sampai jadi Pembunuhnya dia Dan dia mungkin Mati dengan bahagia Walaupun dikhianati Banyak orang Di sekitarnya Dan gak bisa lah Gak bisa benci sama orang Si Mujin ini Susah Dan Sebenarnya tadi kan Mas Saska sempat ngomong Ini film mengenai Hubungan ayah dan anak Ya sebenarnya itu Ayah dan anaknya juga Termasuk si Mujin Sama si Jiwoo juga Karena si Mujin itu kan Otomatis kan Menganggap Jiwoo itu Sebagai Anaknya sendiri Dan menurut saya ini Si Mujin itu Dalam arti Dia ini Gak Menurut saya sih Gak benci banget Dalam arti Sama si Donghun itu Ya udah Dia benci Udah selesai itu Sampai waktu yang terakhir Dia mohon tuh Jangan ngomong anak saya Dan dia itu tepati tuh Dia tepati kan Gak ganggu Dia tepati tuh Bukan karena dia ingin Memperalat Tapi yang datang kan Si Jiwoo Bukan dia Bener gak? Bukan dia nyamperin Jiwoo Maksudnya bukan dia nyamperin Jiwoo Dia nyamperin untuk ngelayat Tapi dia gak nyamperin Jiwoo Untuk kisahnya Yuk yuk sini Lu gue latih deh Enggak Tapi si Jiwoo nya yang Nyamperin si Mujin Dia lebih ke Dia datang sendiri Dia yang datang sendiri Dia pun meyakinkan Kamu yakin mau balas sendam gitu Bahkan Kalau Jiwoo punya keberanian dari awal Dia punya momen untuk membunuh Sejak awal Tanpa perlu di training Lebih keras gitu kan Betul Dia udah diancam Kamu punya keberanian untuk membunuh Bukan sekarang gitu Kalau momennya pas ya Itu membunuh kelar Gak akan sampai berdelapan episode itu Tapi dia Butuh proses Untuk Oke Percaya sama ibaratnya apa ya Ayah baptis lah ya Ibarat ayah membesarkan Setelah ayah kandungnya pergi gitu Ya oke Dia bakalan Dia bakalan dikembangkan Digedein Dari yang awalnya kucing Jadi harimau Jadi pemangsa gitu Sesuai dengan konsepnya Coy Mujin ya Memangsa atau dimangsa Ya udah Dia emang oke Dia memandirikan Membangun karakter si Jiwoo Bahkan dimasukkan ke polisi Untuk dari mata-mata gitu Ya Memperalat Balas sendam yang besar itu Yang Gak bisa dibendung itu Akhirnya ya udah dimanfaatkan Sama dia cerdas Ya plot twistnya Yang terbalik ke dia sendiri Matinya disitu Ya mungkin Kan dia kan juga melihat Isai Potensif Bahkan kalau misalkan Kalau si Mujin pengen Isai Pengen lepas tangan Pas waktu si Jiwoo diculik Sama para pemuda itu Dia akan diantepin aja Udah gak ada urusan Tapi mungkin Selain Selain lihat potensi Mungkin menurut saya itu Dia masih Masih sayang kalian Maksudnya dalam arti Sayang nih Dalam arti dia kan Melihat Melihat Tanda kutip Saudara angkatnya Relain-relain Sampai Ke rumah putrinya Yang disangka Oh ini ada wanita apa nih Apa ada pacar Atau ada apa Gak tau Itu kan anaknya Nah itu kan mungkin kan Hatinya juga tergerak Dalam arti Menurut saya sih Seperti itu Nah ini jadi Sisi Sisi yang masih belum Di Istilahnya Di Gali itu adalah Di peralat Seperalat Gimana nih Apakah Hanya Isle Oh ini Mau digrebek Oh ini Mau ini nih Atau Isle Sampai Isle Yang Isle Yang Berbahaya Yang membahayakan dirinya Soalnya kan Kalau kita ngomong Membunuh Si Kayaknya si Suhi ini Gak pernah Ngebunuh Cuman yang Sekali itu Doang tuh Ngebunuhnya Iya Ngebunuhnya Ngebunuh Ngebunuh Ayahnya Sendiri Enggak Yang Yang di Itu tuh Yang di Tempat bangunan Yang mau Gijepak Yang Ngebunuh Gis Nah itu kan Jadi kan Ini digambarkan Dia emang Suka mukulin orang Tapi dia gak pernah Ngebunuh Seperti itu Jadi Menurut saya ini Si Mujin Memperalat si Jiwu juga Gak sampai Istilahnya jadi Pembunuh bayaran Atau sih Pembunuh Yang disuruh Ngebunuh Saingannya Menurut saya Jadi Sekedar Buat intel aja Informasi Oh ini Hati-hati Ada ini Ada Penggerdekan Seperti itu Buat jadi Alat pembunuh Kepala polisinya Itu sih Karena ini Terus Turuan antara Polisi Dan Geng kartel Dan saling Membunuh Dengan Si mata-matanya Adalah Spy Ayahnya Jiwu Dia antara polisi Dan Bos kartel Ini Siapa yang Hati-hati Siapa kan Siapa yang jahat Sebenarnya Iya gitu Itu di-reveal kan Siapa yang mati Polisi Siapa yang bunuh Polisi Itu kan Ternyata satu orang yang sama Kelan di-reveal kan Ya Yaudah sih Berarti apesnya Jiwu Ya Kayak takdirnya dia Akhirnya jadi mata-mata Dari Polisi Dan kartel juga Gitu Karma dia Andaikan Kepala polisi itu Mati ya Pasti lebih Bersambung lagi ya Itu yang bikin kesel Sebenernya Aduh Kenapa dari orang-orang Yang kita Sayang Atau yang kita Bela dari awal Gak mati Tapi begitu si Kepala polisnya Ditikam Berkali-kali Dan itu masih Bisa kasih file Dan masih sembuh Itu Yang Pak ini Script writer Kenapa sayang banget Sama orang ini Ini mukanya Muka lebih Bengis daripada Coy Mujin Bikin gak nyaman Muka picik ya Apalagi Apalagi Kasih scene Dia ngomong Sama kepala polisi Lainnya itu Dengan Tanpa audio Saya pikir ini Bakalan kayak Infernal Fair Si Andy Lau Sama Tommy Leung Jadi yang tau kan Ya mati Jadi dia sendiri Si Jiwoo itu Dikejar-kejar Di dua pihak Sama si Mujin itu Gak dipercaya Sama polisi Dianggap terdakwa Mestinya sih Dibunuh aja sih Menurut Tapi kalau misalkan Dia dibunuh Gak bisa jadi Saksi kunci aja sih Kan Pildo juga butuh Pengakuan Kalau yang nusuk Dia siapa nih Kan dia diasumsikan Pembunuhnya adalah Jiwoo Karena dia Ada jejak Setelah pergi dari situ Tapi Setelah sadar Ya dia nge-reveal Bukan Jiwoo kok Yang nusuk Kalau gak ada itu Ya gak ada adegan Klimaks di episode 8 Nanti bersama lagi Benarkah Jiwoo Yang membunuh Kapten Jadi ini Gak sama Ada narrator Ngomong Kayak film-film Jadul gitu Amat drama radio Oke oke Nah tadi kita Ngomong udah Ngomong soal Segi cerita Karakter Nah sekarang Yang gak bisa Kita pungkiri Adalah Segi aksinya Nah gimana nih Kalau Mas Askal nih Melihat si Seorang Hansuhi Beraksi Beraksi Berantem Hand combat Atau senjata Gimana Meyakinkan gak Kalau dari Episode pertama Kayaknya Karakter Hansuhi Si Jiwoo ini Misalkan Dia dibuat Langsung jadi Langsung jadi Dalam arti Langsung Jagosilat gitu Jadi kayaknya Kita gak bisa Percaya deh Soalnya dari episode Pertama Waktu dia masih Anak SMA Masih pake seragam Dan dia ada Pose push up Ini Sebagai Pemerhati Jim ya Pose push up Ini terlalu Amatiran aja gitu Jadi ada Posisi salah gitu Kakinya Kakinya rapet Tangannya gini Gitu Ah Masa Jagoan kita Kayak gini sih Mengecewakan sih Karena sempet Kecewa disitu Kan bakalan jadi Badass Bakalan jadi Partial artnya oke Tapi disitu Dengan posisi Push up nya yang salah Kesannya Kalau kayak gini Susah deh Untuk Percaya Kalau dia jago Tapi ketika Story nya berlanjut Dia dimasukkan ke pelatihan Dan dimasukkan ke Asrama cowok Misalkan ke gym cowok Semua yang Banyak melecehkan Dan dia punya rasa dendam Oke Make sense Kayaknya gak perlu Skill Basic Untuk olahraga Atau basic skill Untuk membunuh Asalkan dia punya Willingness Untuk membunuh Percaya Percaya aja Apalagi Victoria Rumble Yang 100 orang Misalkan Dan dia jadi Juara 1 Oke Dan segala Koreografinya Itu juga Bagus Jadi bukan Ecek-ecek Asal Berantem aja Kamera movement nya Juga enak Apalagi ketika Gang T Gang T Yang juara 2 Yang tadi Pereman Ya Gang T Kan Koreografinya Juga lumayan Enak Mukul Tapi Ngehindar Tapi kena Tangan satunya Dan itu Wow Berarti emang proper Dari segi Koreografi Martial arts nya Gak cuman Mengandalkan Jualan Han Sohi Si cantik Yang Kita buat Badass Jadi Sangat menyenangkan Ketika Segala Action nya Dibuat dengan Serius Matang Dari segi Permainan pisau nya Juga Sangat-sangat Menyenangkan Ngelihatnya Koreografinya Cantik Itu Yang bikin Tidak bisa Meremehkan Ini kualitas Action nya Oke banget Saya setuju Karena kan Biasanya kan Kalau untuk Paling gampang Itu Membuat Film aksi Itu Dari artis Yang tidak Menguasai Belah diri Adalah Cut to cut Banyakan edit Edit aja Kameras ini Ceplet Ceplet Ataupun Ada beberapa Beberapa Itu Agak gagal Karena Penangkapan Dari aksi Atau Reaksinya Itu Kelihatan Gak Gak Meyakinkan Dari tata Kamera Sekala macam Ataupun Untungnya Kita udah Melewati Masa-masa Dimana Kamera Itu Handheld Yang harus Goyang 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 Satu Adegan Pukul Bisa Mungkin 15 Gambar Di Cut to cut Nah Disini Bagusnya Ini Tadi Mas Bilang Ini Ternyata Ini Mungkin Bisa Bilang Itu Campur MMA Setidaknya Kita Bilang Street Factor Pertarungan Jalanan Yang penting Selamat Bahkan Diajarin Sama Muzin Yang penting Selamat Yang penting Lu Hidup Menang Largeting Daerah ABCD Sampai Selangkampun Lu Harus Targeting Karena Ini Bukan Arena Tiju Bukan Arena Olahraga Itu Arena Yang Lo Hidup Memang Benar Dibuatnya Dari Episode 1 Kedua Motivasi Kenapa Dia bisa Berkembang Dengan Cepat Karena Dia harus Bertahan Hidup Bayangnya Di dalam Kandang Lelaki Semacam Gitu Otomatis Dia harus Ngejar Kalau Bisa Dengan Dalam Arti Bayang-bayang Nanti Gue Apapain Nanti Gue Girenaihin Segala Macem Jadi Seperti Itu Keren Si Hansuhi Serius Juga Untuk Segala Preparation Kayaknya Seritanya Juga Naik 10 Kilo Dan Dia Latihan Dengan Intensif Untuk Peran Ini Itu Artinya Dia Serius Untuk Menjalankan Segala Totalitas Karena Mungkin Stereotypingnya Dia adalah Aktor cantik Bintang Iklan Untuk Skincare Dan kawan-kawan Yang emang Lemah-lembut Aja Gitu Ketika Diajak Untuk Project Ini Gambling Pasti Banyak Banyak Yang Skeptis Banyak Yang Alah Ini Cuma Dalam Muka Tapi Setelah Itu Rangenya Juga Lumayan Dan Keren Maksudnya Dia Bisa Menyampaikan Luka Itu Juga Tersampaikan Dengan Actionnya Juga Dapet Dengan Kedinginannya Dia Untuk Tidak Percaya Sama Siapapun Di Dunia Ini Itu Bisa Tersampaikan Aja Jadi Kalau Kompare Ke Karakter-karakter Lain Sebelum Si Jiwu Ini Di Never The Less Atau Di World of Merit Ini Udah Kayak Orang Yang Beda Aja Ada Aura Yang Dia Masukkan Sebagai Orang Berbeda Kita Gak Bisa Orang Manja Lagi Atau Yang Orang Kaya Dan Jadi Plakor Atau Apa-apa Gitu Ini Bener-bener Kanvas Juga Kansohi Lama-lama Bisa Jadi Siapapun Keren The next Maisie Siegel Gila Mungkin Karakter selanjutnya Mungkin jadi Orang Gila Biasalah Mau jadi Aktor Peran Apa Mungkin jadi Orang Gila Yaudah Ansohi Boleh Dicoba Psycho Bisa Jadi Mintang Aksi Selanjutnya Gak Bisa Banget Bisa Banget Kalau Di Sweet Home Ada Lee Yang Badannya Cewek Tapi Six Pack Mungkin Dia Bisa Untuk Di Explore Kesana Dan Prospeknya Panjang Banget Dia Kalau Di Explore Tentang Action Gini Bisa Film Jadi Bakalan Lebih Proper Lagi Mungkin Atau Reachnya Dia Untuk Kejangkauan Lebih Luas Lagi Betul Harap Harus Mencoba Film Sini Sekarang Mungkin Dan Mungkin Dengan Film My Name Mungkin Akan Dilirik Apalagi Netflix Akan Melirik Film Film Aksi Dari Korea Mungkin Bisa Produksi Dari Netflix Yes Netflix Korea Emang Lagi Pudah Oke Sekarang Ada Gossip Gossip Mau Dibuat Season 2 Perlu Gak Wow My Name Yes Wow Baru tau Sumpah Oke Kalaupun ada Ada season 2 Kurang tau gimana kelanjutannya Soalnya Satu season pun Semuanya udah beres Dari segala Baris dendam Sampai ayahnya pun Udah Dan Antek-anteknya pun Udah mati semua Ibaratnya udah Terselesaikan lah Kalaupun ada Dendam yang tak terbalaskan sih Aneh aja sih Tiba-tiba ada muncul Satu orang lagi Atau apa Tapi kalo mau dilanjutkan Dengan aksi Boleh-boleh aja deh Tapi gak berharap banyak Akhirnya satu season cukup Gitu Nanti judulnya Gak ada kentang-kentangnya Coba kan Iya Gak jadi Jepang dong Kimi no Nawa dong Gak Gak tau ya Season 2 nya itu Gak tau ya si Pildo itu Anak tua geng mana Yang lagi nyamar Oh iya Menyalahkan si Jiwu Kenapa Kenapa Melibatkan ini Ternyata itu Pildo itu Saingannya daripada Si Mujin tuh Anaknya tuh Yang dikirim ke sana Nah Jiwu kenapa kamu Pacaran sama anak saya Nekci Wah udah deh Gelut deh Aduh Aduh Tapi ngeliat luka-lukanya Han Sohi Atau Jiwu Yang di akhir Kayak Dread 2 Eco West itu kan Udah pake Cukup Ya udah beneran cukup deh Kasian Liat-letep-letepnya Dan Dia jalan Pulang dari markas Itu udah Aduh ini Kayaknya mati aja Kasian deh Udah lah Kelar deh Secara mental Secara fisik Udah hancur lebur dia Atau Mesti itu Endingnya dimatiin aja Gimana Gak rela Gak juga sih ya Gak rela Padahal Nanti kayak The medium Semuanya mati Nanti Kayaknya udahlah Satu orang Dan Ikhlas Dan dia Berhenti Untuk mendendam Dan kayaknya Endingnya di Makam Ayahnya dan Makamnya Pildo itu Udah cukup Menutup Segala cerita Kayaknya udah Menutup Segala kemungkinan Kalau misalkan Dia berambisi Untuk lanjut Season 2 sih Apa ya Duit kali ya Yang pengen Ada Sayang sih Yang menurut saya sih Gak perlu sih Karena udah cukup Sekarang mau Nelusurin apa Polisi nyamar jadi Gangster Di balik Ya Buat apa sih Kalau ini Kalau menurut saya sih Mungkin Nah mungkin Kalau film action baru Judul baru Karakter baru Dipintangin oleh Si Suhi Itu masih masuk akal Ya itu Bisa jadi prospek Yang bagus lah Dengan track recordnya Main di Main name oke Boleh gak Mau main action lagi Itu Layak ditunggu sih Gitu Bisa dikumparkan Nantinya Apalagi movie ya Itu yang ditunggu ya Ya Kalau Kayaknya sih movie Ya Gitu Nah tadi kan kita kan Ngomongin ke Apa Keunggulan-keunggulan Atau positif ini Kira-kira ada Yang negatif Atau kekurangan Negatif Negatif sih Lebih ke ini Kan tadi dibahas Kepala Polisinya Ada faktor yang Menyebalkan Gitu Jadi Atau ini Ada semacam Kayaknya ada Permasaan pribadi Ini Mas Askan Di kehidupan Masa lalu ini Ada apa nih Sama si Siapa nih Si Kim Sun Ho Ini ada Ada konspirasi Lebih besar nih Di antara Punya polisi Jadi Kepala polisinya Yang Sorry Yang berkacamata itu Ada Gembel itu Dia punya atasan lagi kan Betul Lalu datang Untuk mengontrol Gimana Ini kayak yang punya Konspirasi lebih besar gitu Dan itu gak Direfill sama sekali Karena Semacam Kepala polisinya Mungkin kayak Pionnya gitu Mungkin Aib-aibnya ke polisinya Ada yang lebih besar Daripada ini gitu Yang Seharusnya bisa lah Di eksplor gitu Kalau mungkin Direktor akan Bertele-tele Ya Good and bad aja sih Pengennya ya Mati aja lah Udah itu Abis ditusuk berkali-kali Cari alternatif Ending line Supaya Bildonya Paham Kalau si Jiwunya Gak bersalah Atau gimana Ada lah cara lain Selain jadi saksi kunci Untuk dia bilang Bukan Jiwu Kok yang nusuk Selain itu dah Seriusan Mungkin Dibatangin dari apa Mungkin si Apa Datang ke kuil Terus abis itu Iket-iket tali Segala macem Terus Aing-aing-aing Terus ngomong gitu Keserupan Keserupan dari Kepala Kapten itu Si Giho Terus ngomong Bukan Jiwu Yang membunuh saya Tersambung Season 2 Susah Karakter aja Yang minus Secara teknis Bisa dimaklumi Dan tertutupi Dengan Keseluruhan Jadi Semuanya Oke Setuju sih Yang tadi itu Sebenarnya itu Yang Kepala polisi Datang itu Maksudnya apa Ini belum Direfill sama sekali Dalam arti Ngomongin apa Sampai serius Sampai Tidak ada Audionya Segala macem Apakah itu Cuman buat Nyesatain kita Misalnya Berpikir macem-macem Atau itu Memang ada sesuatu Yang tadi mas Aska bilang Seperti itu Kan Ada polisinya Yang korupsi juga Yang selalu Ngancem kan Dalam arti yang tau Dalam arti masa lalunya Seperti itu sih Bahkan banyak polisi Yang jadi pengguna Narkoba juga Beberapa Termasuk Ayahnya Jiwu Terus abis itu Ada yang Dibunuh Ditikam Terus dibuang Di pelabuhan Itu kan juga Sebenarnya Polisi yang Sakaul lah Ibarat ya kan Dan dia Tepuk uplay narkobanya Juga dari Si Coy Coy Mujin Ya gitu deh Banyak Hal-hal Dusuknya Di kepolisian juga Nah kalau Selain itu Juga bagi saya itu Adekan Adekan pertarungan terakhir Situ sih Jiwunya Kok super banget Ditusukin Segitu banyak Masih bisa Bangkit sih Itu sih yang sayang Menurut saya sih Itu sayang sih Menurut saya sih Itu sayang sih Sama aja sih Kayak Si Jiwu kan Tusukannya lebih banyak Daripada si Kapten Ya makanya Udah no hope Sebenarnya ya Jadi cuman Mesti kayak Kayak film Harusnya itu Dimiripin kayak film Salah satu film Netflix itu Yang latarnya Jepang Itu loh Yang perempuan itu loh Harusnya kan Endingnya Digituin juga tuh Ya semacam Tug-tug to be true aja kan Si Jiwu masuk ke markas Terus diserang Dan banyak orang Dia ngebuang pelurunya Semuanya cuman Sisa satu Itu kan Hah Ini terlalu mengadang Terlalu Too much aja sih Untuk ngelahin Satu gedung Dan masih harus ngelawan Si Choi Mujin One on one gitu Ya Kalau begitu menang Wow Ya ini too much Tapi seru sih itu Yang lawan yang Jago kungfu Eh Jago taekwondo ya Yang satu kaki itu kan Yang Itu kan Iya Itu sih Gue dalam hati Aduh udahlah Keluarinya gitu Bedil tuh Ngapain lu Simpen-simpen Eh beneran Gak sabar juga Jadi masih punya Sekutor satu Ternyata Sebelum lawan Mujin Gitu loh Iya Dan itu Keren Yaudahlah mati aja Di tengah aja Udah gitu Nah itu Akhirnya itu Akhirnya itu Teori Apa Ilmu street fighter Itu ya Akan lebih Berfungsi daripada Ilmu yang Kungfu Atau apa Mungkin ya Kalau udah Berhadapan secara nyata Sama Bedil juga Masa dendam tuh Udah kayak QB aja Di badannya Jiwu gitu Anti mati aja Kalau udah ada QB Gitu Aduh Oke oke nih Kayaknya seru juga nih Nah sebelum kita tutup nih Menurut Mas Aska nih Film ini Perlu ditonton Atau Di skip Setiap ada Aing Di video ini Pasti merekomendasikan sih So Kalau udah Mengamati Dari jauh Hansuhi gimana Dengan Muka Paras cantiknya itu Ya pasti akan Terkejut-kejut Dan Kaget aja sih Dengan Range actingnya Dan skillnya dia Ternyata bisa loh Untuk Memakan Genre action Kayak gini gitu Gak cuman jadi Cewek goblok Cantik Dibodoh-bodohin aja Dia bisa membunuh Itu Jangan main-main Kalian Jangan nyerang Instagramnya Terus Aya-aya Pelakor-pelakor Itu Sudahlah Kalian ini Berkarya lah Dan ini keren banget My Name Buken banget Hidden Jam lah Selain Squid Game Kalau capek nonton Squid Game Nontonnya sini dah Tetap di Korea Tetap lagi berjaya Keren Betul-betul Nah ini Untuk para sobat BB69 nih Yang belum nonton Serial Limited Series Dari My Name Menurut saya sih Ditonton aja nih Karena ya Dari Dari episode-nya Juga sedikit Gak terlalu banyak Dari saya Tadi seperti Saya udah bilang itu Dimana Serial ini Tidak Memberikan tempat Kepada alur Yang gak diperlukan Alur cinta-cintaan Menye-menye Yang saya Sengaja dipanjang-panjangi Misterinya Ya ini ya Kayaknya to the point Si Plek-plek Ya udah To the point Jadi nikmati aja Dan isalnya tadi itu Aksinya Juga koreografinya Tata kameranya itu Apik sih Dan tidak buat pusing lah Pokoknya Tidak buat pusing Kita nonton Kita masih bisa ngelihat Koreografinya Seperti apa tuh Jadi isalnya Gak usah ngebayangin Gerakan kamera Seperti apa Seperti itu Nah ini harus ditonton nih Kalau menurut saya ini Mereka yang suka Film aksi Serial Ini Menjadi Rekomodiasi deh Seperti itu Ya Oke oke Ini mas Aska nih Thank you banget nih Kita udah ngomongin Serial My Name nih Sambil Apa Ngebayangin si Suhi ya Untuk karya berikutnya Dia akan menjadi apa nih Seperti itu Thank you banget nih Mas Aska nih Nanti lain kali Thank you juga Baby69 Mas Jawan Nanti kita Ngobrol-ngobrol lagi ya Siap Dengan senang hati Kalau Buang-buang Opini Sampah Ayo Oke oke Sekali lagi Thank you Dan see you See you Ciao Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video